Shalom shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan Selamat bertemu kembali dalam ibadah wow Woman of War atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan Apa kabar semuanya? Tentunya saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja Puji Tuhan di kesempatan kali ini Kembali kita akan diperkenalkan dengan hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa Dimana beliau telah siap untuk memberkat kita semua dengan kebenaran firman Tuhan Yang pastinya akan membawa imat kita lebih lagi Namun terlebih dahulu saya akan mengajak kita Mari kita akan suara kita, kita bersyukur, memuji, menyebabkan Datanglah ke bayinya dengan hati bersyukur Tentanglah pelaparannya dengan hati bersuka rasakan Dan lihatlah betapa baik-baiknya Tuhan Tentanglah kembali yang berbahagia berlimpun Bahagia Melindung padanya Akan bersorong-sorong Akan bersorong-sorong Kesimpulah Kepala Tuhan Seperti Arai Balasannya Untuk selamanya Kasih segalanya Kesimpulah Kepala Tuhan Seperti Arai Balasannya Selamanya Kasih segalanya Balasannya Selamanya Balasannya Selamanya Balasannya Selamanya Kasih segalanya Kesimpulah Amen Amen Apapun yang kita jalani saat ini Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Ketika ku hadapi Kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu Ku tahu ku tak amanku Ku tahu ku tak senangu Hanya kan Tempat jawabanku Aku tahu ku tak pernah serah diri Ketika ku tak pernah serah diri Ketika ku tak pernah serah diri Ketika ku tak pernah serah diri Jalan-murus setiap Jalan-murus Wajar Pagi hari Yang dihadap Pernah terlembab Bersiknak Cinta lurus seperti sungai yang menjalin Dan dikaua bapak padahal kasihmu Jadi lurus seperti wajah pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersih Cintamu seperti sungai yang menjalin Dan dikaua bapak padahal kasihmu Jadi lurus seperti wajah pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersih Cintamu seperti sungai yang menjalin Dan dikaua bapak padahal kasihmu Dan dikaua bapak padahal kasihmu Dan dikaua bapak padahal kasihmu Terima kasih Tuhan buat janjimu dan kasihmu yang menopang hidup kami Tuhan hari demi hari Tuhan Sungguh kami berterima kasih mengucap syukur Tuhan Dan pada saat ini Tuhan kami mau duduk diam Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firmanmu Tuhan Urapi kami semua Berikan kami hikmat dan pengertian Urapi juga hambamu Tuhan agar dimudahkan untuk menyampaikan Pesan isi hatimu kepada kami semua Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada hambanya Yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Apa kabar saya harap semuanya Saudara sekalian baik-baik dan sehat Sebelum kita masuk dalam firman mari kita doa terlebih dahulu Bapak kami mengucap syukur terima kasih Karena engkau begitu baik Segala suatu dalam kehidupan kami Hanyalah karena kebaikan engkau Tuhan kiranya pada sore hari ini Biar engkau sedih berhembus di atas firmanmu Engkau sedih memberikan pengertian Tuhan kepada kami Hikmat kepada kami Kekuatan untuk melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Dan make it easy Tuhan Engkau yang berpemudah untuk setiap pemirsa Mengerti firman Dan merangkul firman dan pelaku firman Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Dan sore hari ini saya akan bicara yaitu Sesuatu yang sering terjadi Yang semua kita harus lakukan adalah pilihan ada di tangan Anda Amin Dulu kita ada program pilihan di tangan Anda Tapi sore hari ini saya akan bicara pilihan di tangan Anda Itu karena kalau kita perhatikan setiap hari kita bangun jam 5, jam 4, jam 6 Waker itu berbunyi Terus dari itu langsung kita bangun Kita akan memilih Yaitu apakah kita akan doa Apa enggak Baca firman Apa enggak Setelah itu kita juga harus memilih Yaitu apakah kita Oh lebih baik saya tidur lagi nih 5 menit lagi atau 10 menit lagi Dan setelah itu kita juga harus memilih Apa yang saya mau pakai nih hari ini Saya mau pakai baju warna apa nih Terus pagi-pagi kita juga memilih Oh saya ini hari ini mau minum teh apa mau minum kopi Atau saya mau makan bersama teman saya Atau tidak Ya mau makan bubur ayam Apa mau makan telur Apa mau makan roti Apa dua-duanya Jadi kalau saya lihat segala sesuatu Yaitu dalam kehidupan kita Terbuat dari serangkaian Yaitu pilihan daripada kita sendiri Beberapa pilihan memiliki konsekuensi yang besar Maupun kecil Pilihan yaitu pilihan kita Yaitu dapat menentukan jalan kehidupan kita Bahkan karakter kita Tujuan hidup kita Bahkan juga takdir kita Jadi mempelajari apa yang harus dipilih Dan bagaimana memilihnya Itu sangat penting dalam hidup kita Tuhan telah memberikan manusia Yaitu kapasitas untuk memilih Dan Tuhan memberikan kepada kita free will Untuk kita memilih apapun yang kita mau pilih Meskipun hal itu tidak baik Karena Tuhan sudah memberikan pada kita Maka terserah daripada kita Apa yang kita harus pilih Yaitu bahkan Dia telah memberikan pada kita Untuk memilih Yaitu Apakah kita mau percaya kepada Tuhan Apakah kita mau mengasihi Tuhan Atau tidak Itu segala sesuatu di dalam tangan kita Sekali lagi Itu adalah hak yang Tuhan berikan Kepada setiap manusia dalam dunia ini Yosua 24 ayat 15 dikatakan demikian Tetapi jika kamu anggap tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah Diseberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan sisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Jadi kalau kita lihat memilih Untuk sejalan dengan Tuhan adalah sebuah proses Yang kita harus lakukan setiap hari Itu untuk memilih untuk percaya Dan bertindak berdasarkan firman Tuhan Di dalam setiap bagian kehidupan kita Setiap waktu kehidupan kita Setiap keadaan dalam kehidupan kita Dan itulah yang harus dilakukan untuk setiap orang Saya akan memberikan beberapa kunci untuk kita semua Dan itu sebetulnya apa yang saya lakukan sendiri Bagaimana kita tetap dapat memilih sejalan Dalam kehendak Tuhan dan firman Tuhan Ini melalui pengalaman-pengalaman kehidupan saya Asam garam kehidupan saya Yaitu saya akan memberikan beberapa kunci Yang seturut juga dengan firman ini Bagaimana kita mengambil keputusan Jika kita yang terutama dalam keadaan sulit Dalam keadaan terjepit Seringkali orang mengatakan Oh saya gak ada pilihan Tapi sebetulnya setiap orang ada pilihan Karena pada umumnya keadaan sulit Dan keadaan terjepit Kalau kita tidak waspada Kita membuat pilihan yang salah Sayang ya Jadi nomor satu kalau kita lihat Di dalam Yosua 24 ini Yosua itu mengatakan Ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan Kalau saudara lihat ayat 2 ya Dikatakan di sini Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu Beginilah firman Tuhan Allah Islahir Dahulu kala Di seberang sungai Efrat Disitulah Yaitu nenek moyangmu Yakni Terah Ayah Abraham Ayah Nahor Mereka berada kepada Allah lain Tetapi aku Yaitu Allah Mengambil Abraham Bapamu itu dari seberang sungai Efrat Dan setelah itu saya akan loncat Dikatakan Aku membuat banyak keturunannya Dan memberi Ishak kepadanya Ayat 4 dikatakan lagi Kepada Ishak Ku berikan penggunungan Seir Ayat 5 dikatakan Lalu aku mengutus Musa Dan aku membawa kamu keluar Ayat 5 ya Daripada perbudakan Mesir Ayat yang ketujuh Dikatakan Dan matamu selita terlihat Apa yang kulakukan terhadap Mesir Jadi di sini sekali lagi Yosua mengingatkan Yaitu mujijat-mujijat Apa yang Allah lakukan Untuk bangsa Israel Ayat 8 Yosua mengatakan Aku membawa kamu ke negeri Yaitu orang Amori Dan kamu menduduki negerinya Sedang mereka Kupunahkan dari depan kamu Jadi kita lihat di sini Bagaimana sebetulnya Yaitu Yosua mengingatkan Pada seluruh bangsa Israel Yaitu bertapa Bahwa Allah sendiri Yang memberi Berkat Atau memberi kuasa Kepada mereka Kalau saya boleh katakan Di sini Yaitu Yosua menekankan Itu peranan Daripada Tuhan Peranan daripada Allah Yang besar Bahkan saya katakan Sangat besar Dalam seluruh Sejarah Dan kehidupan Bangsa Israel Dengan yang kata Tuhan mengatakan Kalau tanpa Aku menolongmu Kamu gak bisa apa-apa Ya Dan kita lihat Di ayat 12b Saudara lihat Sesungguhnya Bukan oleh pedangmu Dan bukan pula Oleh panahmu Tuhan tekankan sekali lagi Yosua tekankan sekali lagi A13 dikatakan Demikianlah kuberikan Kepadanmu Negeri yang kamu peroleh Tanpa bersusah-susah Dan kota-kota Yang tidak kamu dirikan Tetapi Kamulah yang diam Di dalamnya Juga kebun anggur Dan kebun zaitung Yang tidak kamu tanami Kamulah makan hasilnya Jadi kita lihat Yaitu bagaimana Ketika bangsa Israel mentaati Tuhan Tuhan memberi Kemakmuran kepada mereka Tetapi Jika mereka Berontak Apa yang terjadi Yaitu Mereka Dimakan oleh Musuhnya Nomor satu Yaitu Cara untuk membantu kita Fokus kepada Tuhan Alar dengan kita Mengingat Apa sih Yang Tuhan telah lakukan Dalam kehidupan kita Apa yang Tuhan telah lakukan Dalam keluarga kita Bahkan Apa yang Tuhan telah lakukan Dalam pekerjaan kita Atau rumah tangga kita Atau bahkan Yaitu Apa yang Tuhan telah lakukan Yaitu dalam Bangsa dan negara kita Amen Seperti Joshua Ia tidak berfokus Kepada apa yang Dia Apa yang saudara Atau saya Telah melakukan sesuatu Ataupun Yaitu apa yang saudara Atau saya Menghadapi Tantangan Tantangan Dalam kehidupan ini Tetapi Fokus Joshua Sepenuhnya disini Adalah Mengenai Tuhan Apa yang Tuhan telah lakukan Yaitu Kebesaran daripada Tuhan Anugrah daripada Tuhan Kasih daripada Tuhan Kekuatan daripada Tuhan Untuk seluruh Bangsa Israel Nomor dua Yaitu ini yang saya Sering kali Yaitu Tanpa kita sadari Saya katakan Keluarlah dari perbatasan saudara Apa maksudnya itu Maksudnya saya Ialah Karena sering kali Kita satu kaki di dunia Satu kaki di Tuhan Benar gak saudara Yaitu Tapi firman Tuhan Mengatakan Kita tidak bisa Melayani dua Tuhan Kita harus melayani Satu Tuhan Makanya Joshua 24 Ayat 14 Ini deklarasi Daripada Joshua Oleh sebab itu Takutlah akan Tuhan Dan beribadah Kepadanya Dengan tulus ikhlas Dan setia Itu penekanannya ya Dengan kita Tulus ikhlas Bukan karena Suatu keharusan Dan juga Dengan setia Kita harus setia Melayani Tuhan Sampai pada Kesudahan kita Jauhkanlah Allah Yang kepadanya Nemoyamu Telah beribadah Di seberang sungai Efrat dan Mesir Dan beribadahlah Kepada Tuhan Disini yaitu Joshua mendesak Orang-orang seluruh Bangsa Israel Untuk takut akan Tuhan Dan beribadah Kepadanya Dengan setia Joshua juga Mengingatkan mereka Untuk tidak Menyembah berhala-hala Bahayanya yang terbesar Saudara Bukan berhalanya Bahayanya yang terbesar Adalah Bangsa Israel Dan seluruh Yaitu sejarah Bangsa Israel Maupun seluruh Sejarah bangsa Umat Kristen Adalah Itu kita ini Atau mereka Yaitu mencampur adukan Antara Tuhan Dengan semua Ilah-ilah lain Dalam kehidupan Kita sehari-hari Bisa ikutin saya Apa sih berhala-berhala Dan segala sesuatu yang Jauh kita lebih pentingkan Dari Tuhan Bisa aja umamnya Umpamanya Keuangan Banyak Makanya dikatakan Mau mamon Apa mau Tuhan Tapi Saudara lupa Bisa aja Ilah itu Kecantikan Halo Dan bisa aja adalah Kesibukan rumah tangga Atau anak kita Bahkan yang Wah Sampai Kita tuh Gimana banget Mau makan Tanya anak Mau pergi kemana Nanya anak Mau itu Tanya anak Sampai kita sadar Dia udah menjadi Allah Di dalam kehidupan kita Tuhan gak mau Kayak gitu ya Dari sebab itu Saudara Berhenti Melayani Dua Tuhan Ya Disini Kalau saudara lihat Saya akan sedikit Ada sedikit ya Menjelaskan Kenapa dikatakan Kami Yosua menyebut Ilah-ilah mereka Menghalangi pelayanan mereka Pada Tuhan Disini Yosua Kalau saudara lihat Dia identifikasikan Tiga golongan ilah Satu Yaitu Jauhkanlah Allah Yang kepadanya Ayat 14 Jauhkanlah kepadanya Nenek moyang Telah beribadah Di seberang Sungai Efrat Ini artinya Yaitu Nenek moyang Yaitu Nenek moyang Daripada Keturunan Abraham Sebelum Abraham Dipilih oleh Tuhan Disitu Apa yang terjadi Yaitu di Babylonia Mereka itu Menyembah Salah satu ilah mereka Adalah bintang Bulan Dan matahari Normal saya rasa ya Karena apa Melihat bintang Bulan Dan matahari Oh ini cuaca Mau hujan Kita juga ada Bintang Bintang Sagittarius Aquarius Pisces Kalau orang Cina Maaf saudara Tapi kan kalau orang Cina Juga ada sodiat-sodiak Lahir bulan Kelinci Lahir bulan Macan Lahir bulan Naga Naga juga Ada naga emas Ada naga api Itu semua Sebetulnya berhala Saudara Dan mereka Menyembah Yaitu Di kuil-kuil mereka Sampai melibatkan Yaitu Kekerasan Pemelkosaan Dan lain-lainnya Jadi Tuhan Mengatakan Stop Itu adalah Bulan bintang Matahari adalah Ciptaan Tuhan Kita harus Menyembah Penciptanya Yosua 24 14 Jauhkan Alah-alah Yang kepada Nenek Moyamu Telah beribadah Di seberang Sungai Efrat Di Mesir Jadi ini Sekali lagi Alah-alah Yaitu Waktu mereka Di Mesir Sekali lagi Bangsa Mesir Pada waktu itu Mereka Menyembah Hampir Segalanya Dewa Matahari Dewa Bulan Mereka juga ada Dewa Sungai Nil Makanya mereka Menyembah Yaitu Anak Lembu Karena mereka Menyembah Yaitu Lembu Karena lembu apa Kekuatan buat mereka Untuk mengolah Pertanian mereka Dan memberi susu Kepada mereka Bahkan Yaitu ini Lucu Geli Bahkan Lalat pun Disembah Belalang pun Disembah Makanya ingat gak Waktu itu Salah satu tulah Yaitu Membanjiri Semuanya itu Karena Tuhan Mengatakan Hanya dia adalah Allah Segala sesuatu Adalah Apa namanya Ciptaan Daripada dia Mereka menyembah Itu semua Supaya apa Kehidupan mereka Ekonomi mereka Atau sawah-sawah mereka Itu semuanya berhasil Dan sayangnya Seringkali Itu apa yang kita Lakukan juga Kita menyembah Yaitu Berkatnya Bukan Tuhannya Kita menyembah Yaitu Mobilnya Bukan Yaitu Tuhan yang memberi Berkat mobil tersebut Kita menyembah Wah anak kita Pinter Gini-gini Kita lupa Menyembah Tuhan yang memberikan Kepintaran itu Kepada anak kita Hati-hati Saudara Ayat 15 Dikatakan Atau Allah orang Amori Yang negerinya Kamu diami ini Ini adalah apa Dewa kesuburan Dewa yang masuk Maksudnya bisa Bertumbuh Berkembang biak Dan lain-lain Yaitu Tapi dalam hal ini juga Yaitu mereka Mengorbankan Maksudnya dalam Pemujaan mereka Mereka mengobarkan Anak Okultisme Ilmu gaib Seringkali Yaitu Kita mau Supaya kita tumbuh Yaitu Berkembang Hasil Dan luar Segala sesuatunya Kita mengorbankan Waktu kita Untuk anak kita Dan juga Yaitu Nggak asing Bagi saudara Seperti Aborsi Dan lain-lain Itu sebetulnya Dari mana Jadi daripada Zaman dulu Semuanya Dan tanpa kita sadar Sebetulnya Kalau kita meneliti Ini semua Banyak orang Kristen Pun melakukan demikian Itu makanya Saudara Jangan menyampurkan Ini Yosua katakan Aku dengan segenap Isi rumahku Yaitu Hanya menyembah Kepada Tuhan Jangan kamu campurkan Ilah-ilah dunia itu Masuk dalam kehidupan Saudara Kita harus berhenti Untuk tinggal Di dalam dua dunia Satu kaki di dunia Satu kaki Yaitu di Tuhan Saudara harus pilih Dimana saudara Mau berpijak Karena disitulah Tidak boleh itu Tidak boleh itu Kita tidak boleh Senang-senang Tidak ada fun-funnya lagi Dan mereka Itu saya dengar sendiri Mereka bilang Kok tambah jadi Kristen Tambah ruwet ya Kehidupan kita Makanya Ini Yosua loh Berapa juta Berapa ribu tahun yang lalu Dia katakan Tetapi jika kamu Anggap tidak baik Untuk beribadah Kepada Tuhan Dengan segala Kelu kelas kita Maka Yosua mengatakan Pilihlah pada hari ini Saudara Pilih sekarang juga Kepada siapa kamu Akan beribadah Allah yang Kepadanya nenek moyangmu Beribadah Diseberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya Kamu diami Tetapi Sekali lagi Tuhan memberi pilihan Pada saudara Kau mau milih dunia Silahkan Karena apa Apakah dia sedih Sedih Tapi kuasa pilih itu Sudah di tangan Saudara dan saya Dia gak akan Mengambil dari kita Banyak orang Suka mengatakan Kok udah tau jelek gini Kenapa Tuhan Gak berhentiin aja Dia gak bisa Dia udah beli Pilihan itu Kepada saudara Saudara Ada hak untuk memilih Yaitu kepada siapa Saudara akan layani Tapi Yosua mengatakan gini Tapi aku dan si isi rumahku Kami akan beribadah Kepada Tuhan Amen Yaitu Bagaimana saudara tau Kalau saudara Yaitu telah memiliki Komitmen Saudara Yaitu Mengatakan pada Tuhan Sepenuhnya Yaitu kita Saudara Kita gak bisa Bohongin diri kita sendiri Tapi saya katakan Bisa gak Bohongin diri sendiri Bisa juga Tapi saya kata Itu orang paling bodoh Sedunia Yang membohongin dirinya sendiri Kita bisa tau kok Kita harus jujur Kepada diri kita Kita harus terbuka Umpamanya Taulah kita Apa sih Seharian kita pikirin Apa sih Kesibukan kita Seharian apa sih Apakah kita Dengan terpaksa Yaitu baca Alkitab Apakah kita terpaksa Berdoa Apakah kita terpaksa Yaitu Ke gereja Takut orang ngomongin Saya ini Udahlah ke gereja Apakah kita terpaksa Memberi persembahan kita Kepada Tuhan Disitu kita tau Yaitu siapa Tuhan kita Sedangkan kita Kita gak merasa Terpaksa kok Oh saya mau beli Mas Gak terpaksa Karena saya tau Saya suka emas itu Umpamanya Saya gak terpaksa Kalau beli baju Berapapun mahal baju itu Oh saya gak terpaksa Karena saya suka Baju tersebut Tapi untuk memberi Kepada Tuhan Aduh rasanya Berat banget ya ini Apalagi Mami yang perpuluhan Kalau perpuluhan Yang umpamanya 10 ribu Gak apa-apa Tapi kalau perpuluhan 100 ribu Aduh Berasa juga nih Perpuluhan 100 ribu ya Nah Saudara sekalian Ini ini benar Karena bukan Saudara aja yang alami Ya Dan Setelah kita memilih Yaitu kepada Siapa kita mau Layanan kita Atau kita sembah Atau Tuhan kita Dalam ketidupan kita Nomor 4 Yaitu gak susah Komitmen Komitmen artinya Seperti saya katakan tadi Yaitu sebuah proses Ya saudara Bukan langsung Bisa dilakukan Tapi sebuah proses Yang kita harus lakukan Setiap hari Kita memilih Dalam setiap bagian Kehidupan kita Dalam setiap waktu kita Di dalam setiap Jalanan kita Di dalam setiap Segala sesuatu Yang kita hadapi Itu adalah Sebuah Proses Sebuah yang kita Harus milih Kepada siapa Kita akan Berkomitmen Bahkan saya katakan Yaitu Setiap detik Dalam kehidupan kita Yaitu Kita harus memilih Ini saya mau apa ya Saya juga kayak gitu Saudara Bukan saudara aja Saya umpamnya Aduh Mame waktu Berdoa Tauf ya man Tuhan Saya lihat Eh kok ada film Bagus ya Terus langsung bilang Ya gak apa-apalah Sebentar aja Telat sedikit aja Gak apa-apa Tapi akhirnya saya bilang Eh tapi kita gak tau nih Akhirannya apa Saya ingin tau Akhirannya gimana ya Saya google Gak diceritain akhirannya Ya sudah lah Kita nonton sebentar lagi Tapi dalam hati Aduh saya tuh Harusnya ya itu Baca firman Tuhan nih Atau seharusnya Saya doa Berasa bersalah gak Saya berasa bersalah Udah pasti Tapi itu yang membuat saya Makanya saya bilang Bukan hatinya Saya gak lewatin semua ini Saya lewatin Saudara Tapi itu yang membuat saya Yaitu saya harus latih Yaitu saya pikir Oke Film ini habis Gak apa-apa Besok pasti ada riran Pasti ada ulangannya Saya bisa lihat Besoknya Itu aja saudara Itu makanya sebuah proses Yaitu komitmen bukan Yaitu oh saya sekarang Oke Oke Enggak Tetapi sebuah proses Dalam kehidupan saudara Bahwa kita benar-benar Memiliki komitmen Kita benar-benar Memilih Tuhan Meskipun keadaan Sesulit apapun Tapi kita lihat Firman Tuhan Katakan 1 Korintus 10 Ayat 13 Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Karena itu Ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Kepadamu jalan keluar Sehingga kamu Dapat menanggungnya Amen Puji Tuhan Saudara Dikatakan pencobaan Yang pencobaan kamu alami Tidak Ialah Pencobaan biasa Tidak melebihi Kekuatan manusia Dengan lain kata Rasul faus Tidak mengatakan Kamu pasti dapat menanggungnya Ia akan memberikan Ia akan memberikan Kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Amen Bagian daripada kita Ialah apa Kita harus mencari Jalan Tuhan Kita harus memberikan Waktu kita berdoa Mau saudara berdoa Mau saudara puasa Saudara baca firman Tuhan Sampai Tuhan memberikan Jalan keluar bagi kita Kalau mamen saudara bilang Aduh saya gak bisa Gak denger suara Tuhan Gini Dimanapun saudara ada Pasti disitu Ada pendeta-pendeta Yaitu di gereja-gereja lokal Saudara Ataupun pemimpin-pemimpin Atau teman-teman Seiman yang lebih Lagi yang saudara lihat Buah roh dalam kehidupan mereka Saudara bisa menanyakan Kepada mereka Eh bantu saya doa Saya dalam masalah ini Kita sama-sama doa Kita lihat jawabannya apa Amen saudara Dikatakan Saya selalu mengatakan gini Ini yang saya selalu ingat Dikatakan Yesus itu adalah siapa Immanuel Amen Seringkali kita mengatakan Immanuel sama Christmas saja Saya gak Saya mengatakan selalu Immanuel itu setiap hari Dalam kehidupan saya Karena saya tahu Tuhan selalu berserta saya Apapun masalahnya Pagi kalau saya bangun Saya bilang Iya Yesus itu Immanuel bagi saya Orang bisa meninggalkan saudara Tapi Yesus tidak pernah Meninggalkan saudara Amen Itu adalah sesuatu kekuatan Bagi saudara dan saya Dikatakan dalam Ibrani Yesus dulu sekarang Dan selama-lamanya sama Dan dia benar sungguh adalah Immanuel Ya Di dalam keskuat sulit Apapun juga Saya selalu mengatakan Pagi kalau udah itu Saya bilang Puji Tuhan Engkau adalah Immanuel Dalam kehidupan saya Amen saudara Yaitu karena dia selalu Berserta kita Dari sebab itu saudara Saya anjurkan kepada Saudara Saya dorong saudara Pilihlah Tuhan kita Amen Pilihlah Tuhan Yesus Dan terus berjalan Yaitu dengan iman Dan di dalam iman Di dalam Tuhan Yesus kita Pilih untuk hidup Berdasarkan firman Tuhan Karena Yesus adalah Jalan Untuk kita semua Dari sebab itu saudara Pilihlah Yesus Amen saudara Mali kita tutup dalam doa Bapak sekali lagi Saya mengucap syukur Terima kasih Tuhan Karena engkau Yesus Benar sungguh adalah Immanuel Bahwa engkau selalu Beserta kita Dimanapun kita berada Meskipun orang telah meninggalkan kita Siapapun telah meninggalkan kita Tapi engkau Tidak pernah meninggalkan Ataupun melupakan Kita semua Dan Tuhan saya terima kasih Tuhan Meskipun saya tidak merasakan Engkau hadir Tapi saya tahu dengan iman Bahwa engkau berada Di dalam kehidupan kami semua Terima kasih Tuhan Sekali lagi Tuhan Dan Tuhan Sore hari ini Tuhan Kau mau mengatakan Tuhan Saya Dan seisi rumah saya Mau mengikuti engkau Tuhan Yesusku Sebagai Raja dan Juru Selamatku Di dalam dunia ini Dan selama-lamanya Saya mau serahkan Seluruh kehidupan saya Kepada engkau Tuhan Karena engkau tahu Apa yang terbaik buat saya Dan seluruh rumah tangga saya Terima kasih Tuhan Saya juga mau serahkan Seluruh rumah tangga saya Anak saya Masa depan saya Karir saya Pelayanan saya kepada engkau saja Karena engkau adalah sumber segala sesuatunya Sebagai hambamu Tuhan Sore hari ini Tuhan Saya berdoa Tuhan Biarlah tingkap-tingkap surga Dibukakan bagi saudara sekalian Dimanapun saudara berada Ingat Dia adalah Immanuel Karena Yesus selalu berserta saudara Dimanapun saudara berada Apapun keadaan saudara Tapi dia benar adanya Bahwa dia adalah Immanuel Dia tidak pernah meninggalkan saudara Dia tidak melupakan saudara Biarlah hujan berkat itu diturunkan Dalam kehidupan saudara Secara rohani Maupun secara jasmani Kekuatan dan kesehatan Diberikan juga kepada saudara Kasih daripada Yesus Kristus Dan damai sejahtera Tinggal diam di dalam saudara Terima kasih Tuhan Sekali lagi kami mengucap syukur Terima kasih Biarlah kasih daripada Allah Cinta kasih daripada Yesus Kristus Dan juga persekutuan dengan roh kudus Selalu menyertai saudara Sampai maranata Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Maju terus saudara Amin Ya di dalam segala pilihan Kalau saudara lupa Yaitu ayatnya Satu yang saudara harus ingat Bahwa Yesus kita adalah Immanuel Dia selalu berserta kita Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton